Intro Batas utia pensiun PNS akudah ditetapkan oleh pemerintah langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku maka dari itu seluruh PNS perlu memahami seputar peraturan pemerintah tentang batas utia pensiun tersebut terkait batas utia pensiun PNS sebelumnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 secara lengkap sebelumnya membahas mengenai peraturan pemerintah tentang batas utia pensiun PNS Anda bisa menghima rincian gaji pokok pensiunan PNS lebih dahulu gaji pokok pensiunan PNS sesuai golongan gaji pokok pensiunan PNS golongan 1 Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 2.014.900.000 gaji pokok pensiun PNS golongan 2 Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 2.865.000 gaji pokok pensiunan PNS golongan 3 Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 3.597.800.000 gaji pokok pensiunan PNS golongan 4 Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 4.425.900.000 ada pun gaji pokok pensiun PNS yang berstatus sebagai janda atau duda yakni sebagai berikut gaji pokok pensiun PNS golongan 1 Rp 1.170.600.000 gaji pokok pensiunan PNS golongan 2 Rp 1.170.600.000 sampai dengan Rp 1.375.200.000 gaji pokok pensiunan PNS golongan 3 Rp 1.170.600.000 sampai dengan Rp 1.727.000 golongan gaji pokok pensiunan PNS golongan 4 Rp 1.170.600.000 sampai Rp 2.124.500.000 sementara itu ada pun gaji pokok pensiunan PNS bagi janda atau duda dari PNS yang meninggal yaitu gaji pokok pensiunan PNS golongan 1 Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 1.934.800.000 gaji pokok pensiunan PNS golongan 2 Rp 1.560.800.000 sampai dengan Rp 2.746.500.000 gaji pokok pensiunan gaji pokok pensiunan PNS golongan 3 Rp 1.786.100.000 sampai dengan Rp 3.453.300.000 gaji pokok pensiunan PNS golongan 4 Rp 2.111.400.000 sampai dengan Rp 4.243.600.000 adalah sebagai berikut pensiunan PNS golongan 1 Rp 312.160.000 sampai dengan Rp 386.960.000 pensiunan PNS golongan 2 Rp 312.160.000 sampai dengan Rp 549.300.000 pensiunan PNS golongan 3 Rp 357.220.000 sampai dengan Rp 690.660.000 pensiunan PNS golongan 4 Rp 422.280.000 sampai dengan Rp 848.720.000 setelah mengetahui sebesaran gaji pokok pensiunan PNS sesuai dengan kriteriannya maka berikut ini adalah batas usia pensiun PNS sesuai dengan pengaturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 PP batas pensiun PNS terbaru batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 iaitu 1 58 tahun bagi PNS pejabat administrasi pejabat fungsional ahli muda pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional ketampilan 2 60 tahun bagi PNS pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media yang ketiga 65 tahun bagi PNS yang memengku pejabat fungsional ahli utama berdasarkan peraturan diatas PNS yang telah memasuki batas usia pensiun tersebut akan siap menerima gaji pokok baru berupa pensiunan PNS sesuai dengan jenis golongannya demikian lain informasi berita hari ini yang telah disampaikan semoga bermanfaat bagi semuanya terima kasih